Salam sejahtera buat saudara-saudara kalian terkasih Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi Saudara-saudara sekalian marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara kalian terkasih Renungan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 8 Dengan tema Kasih yang sempurna 1 Korintus pasal 13 ayat 8 Sebab beginilah firman Tuhan Kasih tidak berkesudahan Nubuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan lenyap Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nas pagi hari ini tentang kasih yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Tertulis di ayat 13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman Pengharapan dan kasih Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih Jadi Nubuat akan berakhir Bahasa roh berhenti Dan pengetahuan lenyap Tapi kasih tidak akan berkesudahan Sebab kasih adalah pengikat Yang mempersatukan dan menyempurnakan Jadi yang harus dilakukan setiap jemaat di Korintus Untuk membangun tubuh Kristus adalah kasih Semua karunia sehebat apapun Akan menjadi sia-sia Tidak berguna bagi orang lain Dan diri sendiri Bila tidak dilakukan di dalam kasih Dan nats firman Tuhan pagi hari ini Mengajak kita untuk setiap karunia Yang sampai kepada kita Mendatnya kita lakukan dalam kasih Dan digerakkan di dalam kasih Tuhan Saudaraku Mari kita baca dan renungkan Tentang kasih Yang tertulis di firman Tuhan Pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13 ini Sekalipun aku dapat berkata-kata Dengan semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat Tapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong Yang berkemandang Dan canang yang gemericing Sekalipun aku mempunyai karunia Untuk bernubuat Dan aku mengetahui segala rahasia Dan memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu Yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikitpun tidak ada faedahnya Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak jemburu Ia tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak memarah Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita Karena ketidakadilan Tetapi ia bersuka cita Karena kebenaran Ia membagi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Harapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Kasih tidak berkesudahan Membuat akan berakhir Bahasa roh akan berhenti Pengetahuan akan menyapa Sebab pengetahuan kita tidak lengkap Dan membuat kita tidak sempurna Tapi jika yang sempurna Tiba Maka yang tidak sempurna Itu akan menyam Sekarang aku hanya mengenal Dengan yang tidak sempurna Tapi nanti aku akan mengenal Dengan sempurna Seperti aku sendiri Dikenal Saudaraku Di pagi hari ini Tertulis di ayat 13 Yang terakhir Tinggal ketiga hal ini Yaitu iman Pengharapan dan kasih Dan yang paling besar Di antaranya Ialah kasih Dan mari saudaraku Apapun yang kita lakukan Lakukanlah semuanya Di dalam kasih Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup perlindungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu di pagi hari ini Ajar kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya Kepadamu Di dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami Sepanjang hal ini Dengarlah doa Dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita selalu mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Shalom